Ribuan santriwan dan santriwati dari seluruh pondok pesantren sekabupaten Pasaman Barat mengikuti upacara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2024. Upacara digelar di halaman kantor bupati pada selasa pagi. Upacara tersebut terlihat dihadiri langsung oleh PLT Bupati Pasaman Barat Risna Wanto, Kepala OPD, dan Unsur Forkopimda. Dalam amanatnya, PLT Bupati Pasaman Barat membacakan sambutan Kementerian Agama Republik Indonesia. Risna Wanto mengatakan, ke depan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat akan terus meningkatkan mutu pendidikan, termasuk di pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Selain itu, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat juga akan terus melakukan pengawasan terhadap lembaga pendidikan untuk mengantisipasi adanya pendidikan radikal atau yang menyalahi aturan untuk menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara. Kalau mereka meningkatkan pendidikan, tentu ada masa depan yang harus diri. Selain itu, selain itu, kita tidak perjuangan masyarakat mengucapkan mohon maaf. Sesuai dengan perkembangan teknologi yang bersama-sama. Dengan demikian, tentu para santri tidak terlepas dan harus mengikuti pergaman teknologi yang modern itu. Tentu para guru, para ustadz, para gayasan, pendidikan teknologi itu tentu tidak terlepas. Yang dilaksanakan dengan program pendidikan yang ada di setiap santri. Tentu kita berusaha, baik santri, para peminta daerah, pemerintah, pemerintah, semuanya banyak paham-paham radikal ya. Tentu kita mengantisipasi, tentu kami khususnya di Kabupaten Pasaman Barat. Ini hanya bukan tugas santri, bukan tugas tokoh agama atau masyarakat saja. Tentu ini tugas kita semua, termasuk peminta daerah, pemerintah yang mempunyai tugas pokoknya masing-masing. Bagaimana antisipasi, paham-paham radikal, artinya yang merusak kesatuan dan kesatuan bangsa. Khususnya NKRI itu merupakan harga mahal. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Si Elsa Putra, Padang TV